Pemirsa kita kembali menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan bersama Velmi Lobela dan Juru Kamera Berke Marindo. Velmi, seperti apa kenderja penutupan sore ini? Melihat bagaimana atau ada di posisi berapa indeks harga salam gabungan ditutup di sesi terakhir perdagangan akhir pekan sore hari ini. Kita pantau bersama langsung di monitor Bursa Efek Indonesia bagaimana IHSG ditutup pada penutupan perdagangan akhir pekan Jumat 4 Juni sore ini. Kita lihat IHSG dipastikan pada sore hari ini di sesi terakhir ditutup terpantau melemah atau terdepresiasi dengan terkoreksi 0,43% atau melemah 26,35 poin ke level 6.065,17. Meskipun terkoreksi tipis IHSG masih tetap berada pada level psikologis yaitu 6.000 dan belum lepas atau belum keluar dari posisi 6.000. Kita lihat untuk volume transaksi perdagangan ini mencapai 18,3 miliar lembar saham. Sementara nilai transaksi perdagangan telah mencapai 10,8 triliun rupiah dengan frekuensi transaksi perdagangan sudah melebihi lebih dari 1 juta kali transaksi pada sore hari ini. Sentimen-sentimen tentunya terkait dengan kekhawatiran dari pelaku pasar terkait kemungkinan munculnya pengetatan monitor Amerika Serikat yang bisa memicu capital outflow termasuk untuk negara berkembang seperti Indonesia sendiri. Ini juga masuk dalam katalis atau sentimen pendorong indeks harga saham gabungan yang juga mendorong IHSG berada pada level atau tepatnya di posisi terkoreksi termasuk juga dipengaruhi oleh aksi profit taking atau ambil untung pada perdagangan hari ini. Peti. Bagaimana dengan informasi saham dan juga sektor yang paling mempengaruhi penutupan sore di Velmi? Ya untuk saham-saham sendiri diketahui bahwa terpantau untuk saham yang paling banyak dibeli oleh asing ada saham-saham dari perbankan 4 saham perbankan ini masuk dalam saham yang paling banyak diburu oleh asing diantaranya saham dari Bank BRI dengan kode emiten BBRI kemudian juga saham Bank BCA, saham dari Telkom, saham Bank BNI dan juga saham lainnya seperti PT Semen Indonesia ini masuk dalam saham-saham yang paling banyak diburu atau dibeli oleh asing sementara yang paling banyak dijual oleh asing adalah saham dari PT Perusahaan Gas Negara TBK dengan kode emiten BGAS kemudian PT Sarana Menara Nusantara TBK, TOWR kemudian juga BFIN, BFI Finance Indonesia TBK adalah saham yang paling banyak dijual oleh asing sementara sektor-sektor seperti IDX basic, kemudian industri dan properti ini saham-saham juga masuk dalam sektor-sektor maksud kami yang paling mempengaruhi indeks harga saham gabungan berada pada zona merah atau terkoreksi ditutup pada sore hari ini demikian, Betty baik, terima kasih filmnya atas laporan Anda pemeriksa demikian, filmnya lobelah melaporkan langsung dari Perusahaan Efek Indonesia